Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dua kesempatan, dua gol dilesakan oleh pemain yang sedang dalam performa terpahitnya sepanjang karir. Kembali pergerakan simple, Dimas Derajat berkombinasi dia. Kemudian satu finishing yang lagi-lagi membuat tersungkur lini pertahanan tim Tuan Rumah Dewa United. Mereka bertekuk lutut di hadapan Dimas Derajat dengan brace-nya. Membuat tim tamu unggul, dua gol tanpa balas. Roni Sugeng dengan asis terukur. Finishing yang begitu memukau dari Dimas Derajat. Sangat apik tadi sentuhan tipis yang dia lakukan. Mampu mengecoh. Nasir tidak berdaya untuk memblok. Unggulan 2-0 diraih di penghujung babak pertama ini. Banyak klub di Indonesia termasuk Madura United, Asia Semarang, serta tentunya Pelita Jaya. Rupan panjang kali ini. Sangat berbahaya Ahmad Faris miskomunikasi dengan sang penjaga gawang Nasir. Hampir saja berujung petaka tadi. Ada unsur kepanikan rapkar. Yang mereka harapkan terjadi. Dari persaingan kali ini, Go Cepat sudah mampu diraih. Tentunya lebih solid di pertahanan dan sesekali transisi mereka manfaatkan untuk menekan. Gustavo tadi, Dimas Derajat. First touch-nya lagi-lagi sangat memukau. Kerjasama dengan Gustavo Enrique Barbosa. Semakin hidup kombinasi dari Persikabu 1973 mengandalkan Gustavo Enrique Barbosa atau Tokantins. Yang mengantikan peran dari Siro Alves di lapangan tengah dari Persikabu 1973. Mereka juga kehilangan Pushnyakov yang tidak lagi menjadi bagian dari tim Persikabu 1973. Tapi tidak terasa adegan.